Mari kita akan memulai ibadah penghiburan, malam hari ini kita berkumpul di tempat ini, karena kita akan melaksanakan ibadah penghiburan, ibadah yang memuji dan menyembah nama Tuhan, ibadah yang meninggikan nama Tuhan. Mari kita ambil waktu bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita menghadap Tuhan dalam pujian penyembahan kita. Bapak ku datang menyembahmu disini, ku percaya engkau ada bagi kami, kami percaya engkau tidak pernah tinggalkan kami ya Bapak. Haleluya, mari arahkan hati dan pikiran kita, kita mau sembah, kita mau tinggikan Tuhan. Datang menyembahmu, menyembahmu disini, ku percayakan. Ada bagiku, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku ku nyanyi, haleluya. Ku nyanyi, haleluya. Ku nyanyi, haleluya. Sunggu kau hebat. Sunggu kau hebat. Amin. Haleluya. Acai perkasa, perbuatanku dihidupku. Tuhan dihidupku. Mari semua jemaah diundang berdiri. Kita katakan kembali dari awal. Bapakku datang menyembahmu disini. Ku percaya kau ada bagiku. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu disini. Ku percaya. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut. Oh Tuhan. Tak usah ku takut. Sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang. Kau di dalamku. Tak usah ku cemas. Kau penghibur-hiburku. Haleluya. Saat ku lemah. Kau kuatku. Ku nyanyi, haleluya. Ku nyanyi, haleluya. Ku nyanyi, haleluya. Sungguh kau hebat. Keramu wi-vin Junior. Ku sayang brekasa. Ku kenyanyi, haleluya. Ku nyanyi, haleluya. Kami nyanyikan, haleluya. Ku nyanyi, haleluya. Ku nyanyi, haleluya. Meskipun kami ada rasa dukungan. Tetapi kami tetap nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan Sebabannya Kau yang sungguh hebat Hanya Kau yang ajaib dan perkasa Perbuatan-Mu Di hidupku Halunya Mari agungkan nama Tuhan Semua bermasmur tinggikan nama Tuhan Hanya Tuhan yang layak disembah Hanya Tuhan yang layak diagungkan Haleluya Roh kudus menghibur bagi kami Roh kudus menghibur hati yang berduka Roh kudus menguatkan hati yang lemah Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Oh Engkau Bapak kami yang maha bayi Bapak penyembuh Bapak pemelihara hidup kami Tak pernah kau tinggalkan kami Tak pernah kau tinggalkan kami Tak pernah kau biarkan kami Selalu kau jagai kami Haleluya Haleluya Terima kasih Bapak Bapak Bapakku yang maha bayi di surga Kami bersyukur Kami bersyukur Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Puji syukur Hormat kemuliaan Kami naikkan hanya kepada Bapak Bapak kami dalam surga Bapak yang kami puji Kami sembah Dan kami muliakan Engkau Bapak Dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan Dan juru selamat kami Yang hidup Yang memberikan kehidupan Kepada kami Yang memberikan kesehatan Dan kekuatan Kepada kami Kami bersyukur Untuk malam hari yang indah ini Kami boleh ada Dalam ibadah penghiburan Bagi keluarga Bapak John Purba Dan Ibu Resnida Bersama dengan kedua Anak kekasih Sepeninggal Mama mertua Mama tercinta Opung Yang sudah Tuhan Panggil pulang Ke rumah Bapak di surga Malam ini kami berkumpul Kami mengadakan Ibadah penghiburan Karena kami percaya Penghiburan yang sejati Hanya datang Daripada engkau Bapak Hanya dalam Kuasa roh kudus Hati kami yang berduka Sanggup dihiburkan Karena itu Inilah kami Beribadah kepadamu Terimalah ibadah kami Terimalah pujian Dan penyembahan kami Kami mau Mendengarkan Sabdamu Kami rindu Dikuatkan oleh Firmanmu Terima kasih Bapak Di atas semua ini Kami juga datang Minta ampun Jika ada salah dosa Lewat perkataan Pikiran Perbuatan kami Secara khusus Keluarga yang berduka Dalam menghadapi Rasa duka ini Mungkin ada Perkataan kami Ada pikiran kami Yang mendukakan Hati Tuhan Karena kami Belum bisa menerima Peristiwa ini Kami minta Kami minta ampun Kepada engkau Tuhan Ajar kami Menerima Keputusanmu Kedaulatanmu Karena itulah yang terbaik Bagi kami Kami bersyukur Kepadamu Bapak Engkau menguduskan Melayakan kami Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amin Silahkan duduk Kita akan membaca Masmur 23 Secara berbalas-balasan Masmur 23 Ayat 1 Sampai dengan Ayat yang ke 6 Jemaat Tuhan Membaca Ayat yang ganjil Keluarga Bapak Purba Membaca Ayat yang kedua Dan seterusnya Secara berbalas-balasan Kita semua Jemaat ayat yang pertama Keluarga duka Keluarga yang Keluarga Bapak Purba Keluarga besar Membaca Ayat yang kedua Dan seterusnya Lembaga kitab Indonesia Memberikan judul Tuhan Gembalaku yang baik 1 2 3 Masmur Daud Tuhan adalah Gembalaku Takkan kekurangan Aku Keluarga Ia menyegarkan Jiwaku Ia menuntun Aku di jalan Yang benar Oleh karena Namanya Engkau menyediakan Hidangan bagiku Di hadapan Lawanku Engkau mengurapi Kepalaku Dengan minyak Pialaku Penuh Melimpa Amin Kita akan mendengarkan Kesaksian dari Keluarga Karena itu Kesempatan diberikan Kepada Bapak Purba Ibu Resinida Untuk menyaksikan Kemurahan Kemurahan Tuhan Shalom Kami sangat bersyukur Walaupun Kehilangan Mama Tapi keluarga Kopilas Tetap sayang Sama kami Tetap ingat Sama kami Walaupun kami Sudah pindah Ke Cibarusa Kami sangat bersyukur Bisa mengenal Keluarga Kopilas Kami akan menyaksikan Kepergian Mama Sebenarnya Mama Berapa tahun Belakangan ini Memang sudah sering Keluar masuk Rumah Sakit Tapi memang Mama parah-parahnya Itu Empat bulan Terakhir ini Dokter bilang Mama sakitnya Komplikasi Jantung Paru-paru Semua Sudah Mama itu Sampai dokter Sudah Suruh pulang Karena memang Mereka sudah Tidak sanggup Tapi dokter bilang Mama sembuh Tapi kami tahu Itu Mama bukan Sembuh Karena mereka Memang sudah Tidak bisa Sudah Tidak Tahu Gimana caranya Ngituin Mama Dan sebelum Mama pergi Mama Mama minta Kita datang Ke rumah Adik yang Baru Pindah ke Jakarta Timur Baru Lahiran Itu permintaan Mama terakhir Kita Ngumpul Di sana Sama kakak Yang dirangkas Juga Dan disitu Kita Rencana Mau pulang Hari Rabu Atau Hari Kamis Kita Udah Rencana Pulang Cuman Adik yang Di kampung Yang Ngurus Mama Bilang Kelamaan Kalau Kalian pulang Hari Rabu Atau Hari Kamis Mama Udah Nggak Kuat Jangankan Makan Minum Aja Nggak Bisa Mampu Udah Nggak Bisa Ngapain Ngomong Aja Udah Nggak Bisa Kata Adik Begitu Tapi Kalau Kita Pulang Besok Posisi Kita Nggak Ada Uang Kita Gitu Tapi Kalau Bisa Secepatnya Jangan Sampai Hari Rabu Ya Udah Ntar Saya Bilang Ke Mama Kalau Kalian Udah Di Jalan Padahal Posisinya Mama Seminggu Udah Nggak Makan Nggak Minum Tapi Bilangnya Nggak Lapar Tapi Mama Masih Kuat Ngangkat Kepala Duduk Itu Kuat Makanya Kita Herannya Disitu Kenapa Mama Udah Nggak Makan Seminggu Tapi Ngapa Ngapain Masih Kuat Apakah Itu Masih Mama Atau Bukan Gitu Karena Logikanya Kalau Kita Manusia Aja Nggak Makan Sehari Dua Hari Aja Udah Nggak Kuat Ngapa Ngapain Tapi Itu Mama Masih Bisa Duduk Semuanya Bisa Teriak Mama Masih Bisa Tapi Disuruh Makan Bilang Nggak Lapar Nggak Lapar Terus Nggak Haus Tapi Karena Adek Bilang Kita Udah Di Jalan Terhari Rabu Kita Nampak Di Kampung Mama Mau Makan Promina Dua Sendok Malam Itu Terus Pagi Memang Kita Udah Siap Siap Rencana Mau Ini Udah Siap Siap Pokoknya Kita Siap Siap Kapanpun Kita Mau Pulang Disuruh Pulang Hari Ini Atau Besok Kita Udah Siap Semuanya Gitu Jam 12 Adek Nelpon Bilang Mama Udah Nggak Ada Gimana Kita Nggak Sakit Kita Nggak Nunggu Kita Nggak Ditungguin Sama Mama Kita Bilang Kita Udah Mau Pulang Tapi Mama Nggak Nungguin Tapi Kalau Dipikir Pikir Kasian Mama Tenang Sakit Bertahun Tahun Dan Waktu Mama Rumah Sakit Terakhir Itu Mama Sempat Tiktokan Di Rumah Sakit Kita Senang Nangis Gimana Ya Nelihat Mama Bilang Udah Sembuh Tapi Nelihat Dia Tiktokan Begitu Kita Sakit Di Sini Mama Bukan Karena Sembuh Tapi Mama Itu Mungkin Buat Kenangan Sama Kita Anak Anak Dan Dari Situ Dokter Bilang Harus Pulang Mama Kalian Udah Sembuh Katanya Ya Udah Kita Senang Kita Mau Mau Pulang Berapa Hari Pulang Dari Rumah Sakit Yaitu Mama Drog Udah Nggak Mau Makan Semuanya Udah Nggak Mau Tapi Mama Mungkin Itu Tuhan Lebih Sayang Sama Mama Karena Kalau Mama Ditahan Tahan Juga Kasian Mama Mungkin Itu Yang Terbaik Sama Tuhan Kami Bersyukur Juga Pulang Kesana Rencana Mama Di Makam Hari Rabu Cuma Karena Kita Lama Di Jalan Jadi Mama Di Itu Ini Hari Kamis Semua Acara Di Sana Berjalan Lancat Dan Apapun Itu Tuhan Itu Baik Emang Mama Tuhan Mencukupkan Semuanya Mama Tidak Membebankan Anak-anaknya Mama Mengingat Ada adik Yang masih Kuliah Dia masih Meninggalkan Sedikit Barangnya Buat Adik Buat Nyerusin Kuliahnya Nanti Karena Desember Nanti Adik Udah Wisuda Kami Bersyukur Tuhan Berkati Perjalanan Kami Sampai Mau Kepulang Kekampung Empat Hari Di Perjalanan Walaupun Ada Kendala Sedikit Tapi Puji Tuhan Kami Masih Ketemu Sama Mama Dan Kami Kembali Juga Kesini Dalam Kedahan Sehat Terima Kasih Untuk Menambah Sedikit Dari Keluarga Kami Mengucapkan Terima kasih Juga Kepada GKRI Despora Kupilas Karena Masih Memang Si Ponakan Kami Memang Pindah Keci Barusa Tapi Memang Mereka Pindah Keci Barusa Karena Memang Kita Yang Suruh Waktu Itu Carilah Tempat Tiba Ada Di Sana Karena Disini Terlalu Jauh Memang Mereka Sudah Mendapatkan Tempat Tiba Ada Disana Di GPDI Citraindah Jadi Ya Puji Tuhan Tetapi Memang Bapak Tire Juga Selalu Aktif Disini Juga Di Komisi Pria Juga Jadi Kami Juga Bersyukur Ya Buat Keluarga Umur Berapa 59 Karena Memang Kadang Puji Tuhan Di Keluarga Udah Anak Itu Anak Perempuan Sudah Ada Yang Berumah Tangga Karena Memang Tinggal Satu Lagi Tinggal Satu Lagilah Tanggung Jawab Orang Tua Ya Puji Tuhan Sih Semua Berjalan Dengan Lancar Ya Adat Berjalan Lancar Semuanya Berjalan Dengan Lancar Terima Kasih Hidup Ini Adalah Kesempatan Hidup Ini Untuk Terima kasih Sia-siakan waktu yang Tuhan dihidupi ini harus jadi berkait. Pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak bergaya lagi, hidup ini sudah jadi berkait. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak bergaya lagi, hidup ini sudah jadi berkait. Bila saatnya nanti ku tak bergaya lagi, hidup ini sudah jadi berkait. Bila saatnya nanti ku tak bergaya lagi, hidup ini sudah jadi berkait. Tuhan, pada malam hari ini mari kita menyambut firman Tuhan, semuanya diundang berdiri. Kita naikkan pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasihnya memimpinku. Dan nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh amang pendeta Robert Seringo-Ringo. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman kita. Dengan sukacita. Karena Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasihnya memimpinku. Di tengah badai dunia menanggungkan hatiku. Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di rumah bang, 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 bang. Tiap langkahku, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasihnya memimpinku. Di tengah banyak badai yang menakutkan hidup Tetapi hati kita bisa tenang bersama dalam Tuhan Tetap tenang terdiri Tiap langkahku, tiap langkahku Ku tahu Tuhan yang pimpin Ketempatin ikut dihantarnya Tidak sekali nanti aku tiba Di rumah Bapak surga yang bakal Di rumah Bapak surga yang bakal Di rumah Bapak surga yang bakal Kepada Amam Pendeta di Persilah Kabar dua Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan Karena kami tahu ibadah ini bukan karena manusia Tetapi adalah karena hadirat Tuhan Karena kami percaya penghiburan yang sesungguhnya Datangnya dari Tuhan Yang akan memampukan secara khusus Ibu Wisnida Burusaragi Bersama suami dan kedua putri mereka Tangan kasih Tuhan yang kuat itu akan terus menolong Menghibur meneguhkan mereka Sehingga walaupun mereka kehilangan orang tua Tapi mereka punya pengharapan Dan pada waktunya nanti Akan berjumpa di kekekalan di rumah Bapak Dan kami juga yang hadir malam hari ini Tuhan Tidak terkecuali Sebagai orang percaya Bahwa Kematian bukan akhir dari segala-galanya Tapi kematian adalah proses untuk berjumpa dengan Bapak yang kekal Bapak yang ajaib Bapak yang kudus Yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Terima kasih untuk setiap puji-pujian Setiap doa yang sudah kami naikkan Sebentar Tuhan Kami akan diteguhkan kebenaran di kereman Tuhan Roh kudus yang menolong kami Roh kudus yang menolong keluarga Sehingga mereka melihat ini semua dalam rencana Tuhan Terpujilah Tuhan sumber penghiburan kami Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Baik silahkan duduk Shalom Ya puji Tuhan Saya buka dulu maskernya Ini kan ibadah penghiburan Menhibur keluarga Kalau saya tadi melihat Tangisnya Ibu Resnida Burusaragi Berarti Ibu ini adalah anak yang begitu sayang Dengan ibunya Begitu hormat dengan ibunya Begitu rindu untuk bisa berjumpa dengan ibu Walaupun mungkin hanya sekejap Tapi Tuhan punya cara Sehingga tidak bisa berjumpa dengan cara bisa lagi melihat Bagaimana detik-detik terakhirnya Tetapi masih ada kesempatan berjumpa disana Walaupun mungkin tidak bisa lagi ngomong Ya karena sudah dipanggil Tuhan Nah ibu apa namanya itu Ibu Opung Siapa lagi namanya Opung Reman Relan Ibu Nursiah Burusinaga Opung Relan Usia tadi 59 tahun Jadi tidak ada lagi sebenarnya yang diragukan disitu ya Nah cuman kadang-kadang kan kalau kita Apalagi orang Batak ini Langsung ditanya itu Sudah semua anaknya menikah Kalau belum Oh iya 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 kan Padahal Tuhan yang mengatur semuanya Ya mau menikah atau tidak menikah Sebelum semua Tuhan yang mengatur Nah Tapi malam hari ini Karena Ini kan ibadah penghiburan Bersama dengan jemaat GKRD Prokopilas Ya Walaupun jumlah kita Seperti ini Karena memang Ada yang sakit Ada yang Banyak yang Halangannya yang tidak bisa hadir Juga salam juga dari Ibu Wati Tidak bisa hadir dan juga anak-anak Karena memang mereka Kita berbagi tugas Tadi Ibu Ya salam buat Ibu Dan juga Pak Purba Harapan kita Biarlah ini semuanya Kita Lihat dalam Rencana dan kehendak Tuhan Baik Saya akan bacakan Dua ayat firman Tuhan Yang menjadi penghiburan Khusus buat kita Terlebih kepada keluarga Saya ambil dari dua Korintus pasel yang pertama Ayat tiga Dan ayat yang keempat Walaupun Apa namanya itu Walaupun Situasinya Atau Penderitaannya tidak sama Tapi paling tidak Karena firman Tuhan ini Berbicara tentang penghiburan Maka Saya rindu Ini juga menjadi Berkat Menjadi kekuatan Buat keluarga Khusus untuk Pak Purba Dan Ibu Agar keluarga ini Bisa melihat semua ini Dalam rencana Dan kehendak Tuhan Walaupun kita baca Bersama-sama Dua Korintus pasel yang pertama Ayat tiga Dan ayat yang keempat Judulnya Ucapan syukur Ayat tiga Kita baca bersama-sama Terpujilah Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Bapak yang penuh Belas kasihan Dan Allah sumber Segala penghiburan Yang menghibur kami Dalam segala Penderitaan kami Sehingga kami Sanggup menghibur Mereka yang berada Dalam bermacam-macam Penderitaan Dengan penghiburan Yang kami terima Sendiri dari Allah Boleh keluarga Membaca sekali lagi Pak Purba Dan juga Dengan Ibu Amin Demikian jauh Pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Yang dikasih oleh Tuhan Konteks firman Tuhan ini Disampaikan oleh Rasul Paulus Kepada jemaat Di Korintus Penderitaan Yang kita alami Dengan penderitaan Pada waktu itu Memang berbeda Konteksnya Tapi namanya Penderitaan Bisa itu karena Duka cita Bisa itu karena Sakit Bisa itu karena Berbagai hal Persoalan Demi persoalan Yang terjadi Ya dalam kehidupan ini Semuanya pasti ada masalah Masalah ekonomi Masalah keluarga Masalah Palayana Ada begitu banyak Persoalan Demi persoalan Nah dalam Bagian konteks Firman Tuhan ini Adalah penderitaan Yang dialami oleh Paulus pada waktu itu Dan juga Oleh jemaat Mula-mula pada waktu itu Adalah karena mereka Sedang Dianyaya Sedang Mereka menghadapi Begitu banyak Pergemulan Dari orang-orang Yang tidak percaya Kepada Kristus pada Kala itu Nah hari ini Penderitaan Yang kita alami Khusus untuk keluarga Ibu Resnida Dan juga Pak Purba Adalah Penderitaan Karena Berpisah Dengan Ibu Ya Berpisah Dengan Ibu Yang Mengandung Mengandung Selama Sembilan Bulan Tentu Tentu Kerinduan kita Kalau kita Sebagai anak Bagaimana kita bisa Apalagi di saat-saat Berpisah dengan orang tua Paling tidak Kita pernah Atau bisa melihat Karena saya juga Mengalami Waktu tadi Ibu Resnida Bersaksi Saya langsung Teringat Dengan orang tua Saya Dengan bapak Saya Bapak Saya sudah Ada kali ya Tahun 59 Berarti Sudah Tiga Dua Tiga Dua puluh Berapa Dua puluh Empat Tahun Dua puluh Empat Tahun Dia Meninggal Luar biasa Ini bapak Saya ini kan Pegawan Negeri Pegawan Negeri Penilik Agama Atau Kuam Jadi Dia Dia urus dulu semua Pensiunnya Dari kampung kami itu Ke Tarhutung itu Naik Kenderaan itu bisa Dua atau tiga jam Dia naik motor Kesana Kesana Ke Tarhutung Dia urus dulu semua Apa namanya itu Pensiunnya Dia berangkat pagi Pulang Di rumah Sampai Kalau menurut mama itu Pulang dia jam 11 malam Jadi Setelah dia sampai Di rumah Dia buka semua Berkas-berkas Dia tunjukkan Ke ibu saya Inilah nanti Yang akan kau terima Kalau saya duluan Itu kalimatnya Inilah nanti Yang akan kau terima Kalau saya duluan Mama saya gak setuju Langsung dipukul Bapak saya Dikain Bahasa bataknya Deng bui Sengoni Gak boleh begitu Gitu ya Nah Selang beberapa lama Bapak saya mengeluh Mengeluh Setelah itu Dia pergi Ke kamar mandi Lama di kamar mandi Karena pikiran Mama saya Ya mungkin dia gak apa-apa Gitu kan Tiba-tiba ada suara Tapi suaranya udah Apa Sudah terbata-bata Memanggil Wah Gitu Wah gitu Hanya beberapa kali Setelah itu Dia pingsan dari kamar mandi Sampai Dipanggil Orang Untuk bawa dia Dari kamar mandi Sampai ke Geruang Tengah Sampai akhirnya Dipanggil Kalau disana Mantri namanya Bukan dokter Mantri Mantri Setelah itu Ada tindakan Habis selesai Kita gak tahu Besoknya Kita ditelepon Bapak sudah meninggal Tentu Kita sebagai anak Sama seperti Ibu juga tadi Menangis kita Nah Namanya untuk Orang meninggal Kita kan gak punya persiapan Untuk bisa Kembali ke kampung kan Gitu Nah Kebetulan kami disini Waktu itu Masih Masih di Gerja sebelah ini Waktu itu ya Nah Oke Akhirnya Semua bisalah Inilah Akhirnya kami pulang Empat hari Empat malam Di jalan Empat hari Empat malam Naik angkot Apa Mobil carry Mobil angkot Mobil angkot Tiga keluarga Jadi kami Maaf kata Sudah seperti Apalah Di Di mobil itu Tapi akhirnya Bisa sampai Di kampung Selesai acara Di sana Dan kembali Ke Jakarta Dengan selamat Apa yang saya Mau saksikan disitu Bahwa Kalau kita Memang Sungguh hanya Berserai Dan meyakini Bahwa Tuhan Akan menolong Kita Maka yang Tidak mungkin Pun bagi kita itu Pasti Tuhan Akan Memungkinkan Karena apa Mobil yang kami Tumpang itu Maaf kata Ininya sudah Apa Bandnya itu Sudah aus semua Karena gak mungkin Sepanah Nadi dibawa ke kampung Tapi karena Kita sudah Mau ke sana Persiapan kita Adanya begitu Akhirnya apa Kita beranikan Kita Sampai ke kampung Dan bisa kembali Ke Jakarta Artinya apa yang Mau saya saksikan disitu Bapak ibu saudaraku Seperti tadi Ibu Resnida Bisa begitu Terharu Menangis Karena apa Buat kita anak Ya Kalau boleh Kita lihatlah Sebentar orang tua kita Tapi kalaupun Tuhan Tidak izinkan Itu kita bisa lihat Bukan tidak berarti Langsung Tidak ada lagi Harapan Atau tidak ada lagi Penghiburan Atau tidak ada lagi Sama sekali Yang bisa Membuat hati kita Jadi tenang Itu sebabnya Saya rindu Kebenaran firman Tuhan ini Menjadi berkat Khusus untuk ibu Karena saya lihat Tadi ibu yang lebih Karena dikatakan Begini Di ayat yang ketiga Dikatakan begini Terpujilah Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Bapak yang penuh Belas kasihan Dan Allah Sumber segala Penghiburan Kenapa Paulus pisah Dan dia mampu Mengatakan ini adalah Karena dia memiliki Keyakinan yang kokoh Bahwa Tuhan yang dia sembah itu Adalah Tuhan yang sanggup Melakukan Dari yang tidak ada Menjadi ada Tuhan yang sanggup Membela Bahkan Tuhan yang peduli Bahkan Tuhan yang mengerti Dari segala Keterbatasan kita Sebagai orang percaya Sebagai orang Kristen Bahwa Tuhan yang kita Sambah itu adalah Tuhan menjadi sumber Dari segala sumber Kehidupan Tuhan yang mampu Menolong kita Tuhan yang mampu Menghibur kita Betapa kita harus Memiliki keyakinan Yang kokoh Yang seperti itu Sebab Kalau tidak Kita nanti akan Berpikir begini Aduh kenapa ya Kenapa saya Enggak Enggak bisa ketemu Dengan ibu saya Kenapa ini Kenapa itu Dan kenapa Dan lain sebagainya Kalau itu yang kita Perbincangkan Maka kita tidak akan Bisa Mengalami Sukacita Kita tidak akan Bisa tenang Hati kita akan Apa Akan merasa Tidak tenang Selalu kita berpikir Begini Aduh kenapa ya Aduh paling tidak Sebentar Saya bisa berjumpa Sebentar pun Waktu sehat dulu Mama saya Saya bisa ini Dan lain sebagainya Itu bukan lagi Bagian yang perlu Kita pikirkan Itu bukan lagi Hal yang perlu Kita pikirkan Tapi bagaimana Kita bisa melihat Terima kasih pak Yang begitulah Kalau udah orang tua pak Ya Kadangkala semangat kita Juga harus Apa namanya Ya saya minum dulu ya Sedikit ya Memang cuaca Bukan karena Apa-apa Karena cuaca memang Ya Jadi Terpujilah Allah Artinya apa Dari pergemulan Dari kesulitan Dari masalah Dari persoalan Yang kita hadapi Biarlah Allah Yang kita puji Biarlah Tuhan Yang kita agungkan Biarlah Tuhan Yang kita sembah Biarlah Tuhan Yang kita permuliakan Dalam semuanya Supaya apa Supaya kita bisa tenang Pak Purba harus belajar Untuk melihat itu semuanya Ibu juga harus belajar Dan keluarga pun semua Jangan lagi bilang Aduh adik saya belum Inilah lain sebagainya Dan nanti akan Apa Akan Akan jadi Mumat nanti Pikiran ini Tapi ketika kita bisa Melihat itu semua Dalam kehendak Dan rencana Tuhan Maka saya yakin sekali Kita bisa akan Hadapi hidup ini Saya akan Saksikan dulu sedikit Dia punya opung Ibu Gembala Sangat kenal Sangat lama Tahu Apa kurangnya Beliau Waktu lagi Waktu lagi hidupnya Pengacara Notaris Puni harta ada Dimana-mana Meninggal Dalam tugas Ke Medan Keluarga harus Jemput dari Medan Ke Jakarta Belum punya cucu Anak sudah dua Menikah Tapi belum punya cucu Apa yang gak bisa Dia buat Semua kehilangan Dari mulai Yang mengenal dia Karena apa Setiap tahun itu Kami ada acara Opung ini Kalau kita acara Dia gak pernah Gak sawar Dari mulai Anak-anak Remaja Sampai semua Kita yang hadir itu Semua harus disawar Remaja Jadi semua orang Yang mengenal dia Setelah dia Apa Setelah kita tahu Dia meninggal Semua menangis Termasuk juga Anak-anak kami Menangis semua Tapi kita gak bisa Hanya tinggal Di dalam menangis itu Kehidupan apa Istrinya Yang harusnya Apa Istrinya Opungboro itu Yang sakit sebenarnya Beberapa kali Pulang Apa Pergi ke Penang Untuk berobat Ini baru kemarin Baru Tindakan di sana Bapak kata Di Apa namanya itu Di Di ginjalnya itu Ada batu Di ginjal itu ada batu Sudah di Laser Tapi ternyata Batu itu nyangkut Sekarang Pergumulannya adalah Batu ada di sini Masih ada di Di ginjal Sekarang Pita suara Gak bisa ini Gak bisa Karena Beberapa tahun yang lalu Pernah di operasi juga Ininya Nah sekarang jadi Keluhannya Suaranya Hilang Saya berpikir Apa yang kurang Duit punya Jabatan punya Harta punya Tapi Dalam perjalanan Kehidupan mereka Bertubi-tubi Waktu dia Waktu suaminya Meninggal Ibunya Di kampung Ibunya itu Kalau gak salah Udah 95 tahun Setelah dia tahu Mantunya Meninggal Tiba-tiba Di kamar mandi Jatuh Kata Ini apa namanya Retak Bagian belakangnya Belum selesai Yang satu Udah datang lagi Yang lain Kadang kami berpikir Aduh Tuhan Apa ini Nah jadi Yang saya maksud Di sini adalah Kalau kita Memelihat semua ini Hanya dari Kemampuan kita Gak mampu kita Itu juga kami Bilang sama Tuhan punya Punya waktu Punya cara Untuk Melakukan semua ini Jadi kita pun Saya pikir Orang-orang yang Mengenal Tuhan Yang mengasihi Tuhan Yang beriman Kepada Tuhan Hanya karena apa Hanya karena Keyakinan kita Bahwa Tuhan Tidak pernah Mengizinkan kita Mengalami Lebih dari Kemampuan kita Benarlah firman Tuhan Berkata itu Bahwa Pencobaan-pencobaan Yang kita alami Itu adalah Pencobaan Biasa Saya waktu Membaca firman Tuhan Itu pencobaan-pencobaan Yang kita alami Itu adalah Pencobaan biasa Mana ada Pencobaan biasa Semuanya luar biasa Tapi jadi biasa Karena apa Karena ada Tuhan Karena ada Yesus Karena ada Seperti yang kita baca Tadi di Masmur 23 Itu Tuhan adalah Gembalaku Karena dia Gembala kita Jadi untuk kita Yang hadir malam hari ini Betapa bangganya Sebenarnya kita Kalau kita Menjadikan Yesus Menjadi gembala Dalam kehidupan kita Kita tidak akan Pernah kekeringan Kita tidak akan Pernah dibawa Ke tempat yang Kering Dia akan selalu Bawa kita kemana Ke tempat yang Berair Ke tempat yang Sejuk Dia akan selalu Memberi Kita Apa Dia akan Berikan kita Jalan keluar Ketika kita Menghadapi Bergumbulan Persoalan kita Seperti bugam Kemarin Eh kemarin ya Persekutuan kita Disini kan Pergumbulan itu Adalah Untuk apa Untuk membuat Iman kita Semakin apa Semakin dekat Kepada Tuhan Pergumbulan yang Dialami oleh Ayub itu Membuat Ayub Untuk semakin Dekat dengan Tuhan Itu harusnya Konteksnya Jangan pergumbulan Itu membuat kita Jadi jauh dari Tuhan Keluarga kami Saat ini Sedang menghadapi Begitu banyak Pergumbulan Apalagi dengan Keluarga yang Di joglo Saya bilang sama mereka Ini pergumbulan Yang bertubi-tubi ini Bukan membuat Kita jadi jauh Dari Tuhan Makanya Tepatlah firman Tuhan yang berkata Diberkatilah Orang yang Mengendalkan Tuhan Yang menaruh Harapannya Pada Tuhan Karena kekuatan kita Hanya ada disitu Jadi kalau Paulus Berkata Terpujilah Allah Betul Terpujilah dia Karena dia sumber Dari segala sumber Yang mampu Menghiburkan kita Yang mampu Memberikan kita Jalan keluar Ayat berikut Ayat yang empat Dikatakan disitu Yang menghibur kami Dalam segala Penderitaan kami Bagian ini Mengatakan Yang menghibur kami Dalam penderitaan kami Artinya apa? Paulus mengalami Penderitaan gak? Mengalami Tetapi dia juga Mengalami Penghiburan Yang dari Tuhan Tujuannya apa? Ayat selanjutnya Dikatakan disitu Sehingga kami Sanggup menghibur Mereka yang berada Dalam bermacam-macam Penderitaan Jadi penderitaan itu Dijinkan Tuhan Terjadi dalam kehidupan kita Supaya apa? Supaya kita juga Dimampukan Tuhan Untuk menghibur orang lain Karena apa? Ada begitu banyak orang yang Saat ini sedang apa? Mungkin pergumulannya Lebih sulit dari kita Mungkin persoalannya Lebih berat dari kita Pergumulan Demi pergumulan Demi pergumulan Demi pergumulan Tapi pergumulan Demi pergumulan Demi pergumulan Yang kita hadapi Kalau kita Hadapi itu Bersama-sama Dengan Tuhan Saya yakin sekali Maka kita akan Keluar sebagai Pemenang Karena Tuhan Selalu Bisa memberikan Jalan keluar Dalam kehidupan kita Pernah nonton filmnya Nick Pujisik enggak Yang orang Australia itu Yang enggak punya kaki Dan enggak punya tangan Dia Orang tuanya Berkali-kali Ingin Bagaimana Anak ini Supaya Mati Sampai pada akhirnya Dia menerahkan hidupnya Kepada Tuhan Waktu dia menerahkan hidupnya Total kepada Tuhan Yang tidak mungkin Bagi dia Dirubah oleh Tuhan Dipakai oleh Tuhan Sehingga Kelemahan itu Menjadi alat Yang dipakai oleh Tuhan Untuk memberkati Banyak orang Saya kalau menonton Videonya Nick Pujisik itu Saya kagum Sama Tuhan Bagaimana mungkin Enggak punya kaki Enggak punya tangan Tapi kalau dia bisa Menjadi motivator Kalau bukan Tuhan Yang bekerja Kalau bukan roh kudus Yang ada dalam kehidupan Enggak mungkin Itu terjadi Maka betapa Hebatlah Hidup kita Kalau kita Persembahkan itu Hanya untuk Kemuliaan Tuhan Pergumulan kita Persoalan kita Masalah kita Sebab itu Untuk Ibu Residia Pak Purba Dan keluarga Pertama Yang sanggup Yang sanggup Menghiburkan kita Hanya Tuhan Yang kedua Ketika kita Menghadapi Pergumulan Persoalan Ijinkan Tuhan Memproses kehidupan kita Supaya pada Waktunya Kita juga Dimampukan oleh Tuhan Untuk Menghibur Yang lain Jadi Pergumulan Yang kita Hadapi itu Bukan berarti Tidak ada Artinya Tapi Penghiburan Yang dari Tuhan itu Akan menolong Kita Akan memampukan Kita Karena dikatakan Disini Yang berada Dalam bermacam-macam Penderitaan Dengan penghiburan Yang kami Terima sendiri Dari Allah Luar biasa Jadi Kalau kata-kata Manusia Saya yakin Sebentar itu Selesai Tapi Kalau Penghiburan Dari Tuhan Kekal Adanya Dan itu Akan tertulis Di dalam Loh hati kita Roh kudus Yang bekerja Di hati kita Roh kudus Yang sanggup Memberikan kita Kekuatan Yang sanggup Memberikan kita Penghiburan Untuk keluarga Untuk kita Semuanya Jemaat Gekarides Prokopilias Malam hari ini Mari kita Ijinkan ini Menjadi Satu momen Jadi bukan Hanya kita Hanya hadir Hanya begitu Doang Tapi kita Lihat ini Sebagai momen Di tengah-tengah Pergemulan Kita Di tengah-tengah Banyak Persoalan Yang terjadi Tengah-tengah Jemaat Tapi kita Melihat ini Semua Di dalam Kehendak Dan rencana Tuhan Supaya apa Supaya kita Saling menguatkan Satu dengan Yang lain Bagaimana Kita bisa Menguatkan Karena Tuhan Yang ada Dalam hati kita Karena roh kudus Yang ada Dalam hati kita Dengan itu Kita bisa Menguatkan Satu dengan Yang lain Kalau kita bisa Bergandang tangan Saling menguatkan Satu dengan Yang lain Di tengah-tengah Keterbatasan kita Di tengah-tengah Kelemahan kita Di tengah-tengah Persoalan Pergumulan Yang kita hadapi Saya sangat Yakin sekali Kita akan Bertumbuh Bersama Hidup dalam Kasih Bersama-sama Hidup dalam Pengorbanan Bersama-sama Hidup dalam Rencana Dan kehendak Tuhan Bersama-sama Mbak Prubah Dan Ibu Jauh Di Sibarusa Iya kan Tapi bisa Jauh Badannya Tapi hatinya Ternyata Masih tetap Ada di Kopilas Walaupun Malam hari ini Sebanyak inilah Jemaat Yang bisa hadir Bukan berarti Mengurangi Rasa Kebersamaan kita Bahwa Bapak dan Ibu Menghadapi Apa namanya itu Menghadapi Duka ini Tidak hanya sendiri Ada dua-dua Yang dinaikkan Supaya keluarga Bisa Kalau bisa Pulang ke sana Dengan baik Sampai di Jakarta Juga Bisa Baik Semua acara Di sana Berjalan dengan baik Itu adalah Karena kebaikan Tuhan Andaikan misalkan Ada sesuatu yang terjadi Kita gak bisa Begini Tapi semuanya Ada dalam Tuntunan Tangan Tuhan Maka Layaklah kita Berkata Terpujilah Allah Terpujilah Allah Karena hanya itu Kalau kita Dijinkan Mengalami Pergumulan Tapi Pergumulan itu Kita pakai Menjadi sarana Bagaimana kita Mendekatkan Diri kepada Tuhan Perjalanan kehidupan kita Masih panjang Ini baru hari kedua Di bulan September Ya Bentar lagi Kita akan Menghadapi Tahun-tahun Politik yang Sangat luar biasa Ya Mari kita tetap Fokus Jangan kita Terpancing Kiri kanan Dan lain Sebagai ini Apalagi jemaah Tuhan Sekali lagi Tahun politik ini Luar biasa Jangan kita Terpancing Biar kita Tetap berdoa Kepada Tuhan Kita mohon Belas kasihan Tuhan Untuk bangsa kita Untuk negara kita Dan juga untuk Kota kita Kota Jakarta ini Karena ini adalah Tanggung jawab Kita bersama-sama Ya Ini tanggung jawab Kita bersama-sama Dan juga untuk Jemaat Yang mungkin Ada begitu banyak Pergemulan Ada banyak persoalan Kita bawa Kepada Tuhan Ya Penghiburan yang Sesungguhnya Datangnya dari Tuhan Karena itu janjinya Harapkanlah Penghiburan itu Dari Tuhan Supaya apa Supaya kita pun Dimampukan Tuhan Menghiburkan Yang lain Kita terima dari Tuhan Kita berikan juga Kepada sesama Itulah artinya Konsep Kasih itu Jangan hanya di kita Tapi kita juga bagikan Kepada orang lain Firman Tuhan ini Boleh menguatkan keluarga Sarawus Pak Purba Dan Ibu Dan juga Kedua putrinya Dan keluarga yang lain Yang tidak bersama-sama Dengan kita Ya Tetap Dalam iman Katakan Apalagi dengan Saudara yang Tidak seiman Yang ada di Apa Di daerah Rangkas Bitung Ya Ya Tetap Harus Harus bisa menjadi Saksi Kepada mereka Jangan terpengaruh Dengan segala situasi Tapi biarlah Kebenaran firman Tuhan Yang boleh menguatkan Keluarga besar Dan Kita pun semua Sebagai jemaat Tuhan yang memberkati Amen Kita berdoa Kami sungguh Mengucap syukur Kepada Tuhan Bahwa penghiburan Yang sesungguhnya Datangnya dari Tuhan Rokudus yang Tuhan Anugerahkan bagi kami Rokudus yang Tuhan Tinggalkan Untuk kami boleh Melihat semua Kehidupan ini Dalam kehendak Dan rencana Tuhan Tolong kami Tuhan Sarawus Untuk ibu Untuk keluarga Pak Purba Untuk ibu Uresnida Agar melihat ini semua Dalam kehendak Dan rencana Tuhan Agar keluarga ini Mampu melihat Dalam kehendak Tuhan Berkati juga mereka Berkati juga keluarga Besarnya Bahkan adiknya yang belum Berkeluarga Yang masih kuliah Kami serahkan semuanya Kedalam tanganmu Tuhan Bapak yang kekal Yang sanggup memelihara Dan menolong keluarga ini Makasih untuk Kami semua yang boleh hadir Malam hari ini Tuhan Di tengah-tengah ibadah Penghiburan ini Kami sungguh percaya Penghiburan yang sesungguhnya Datangnya dari Tuhan Yang memampukan kami Tuhan ada begitu banyak Pergumulan persoalan Yang boleh terjadi Tuhan Apalagi di Terakhir-terakhir ini Tuhan Tapi kami percaya Tangan Tuhan yang penuh kasih itu Akan terus menolong kami Sehingga kami kuat Mampu melihat semua ini Dalam kehendak dan rencana Tuhan Kami tidak izinkan Iblis mengambil Dari sini semua Tapi kami percaya Kekuatan dari Tuhan Penghiburan dari Tuhan Tuhan akan terus menolong dan menguatkan kami Bagi jemaat Bagi keluarga Apapun keadaan dan kondisi mereka Tuhan Kami berdoa Yang sakit disembuhkan Yang lemah dikuatkan Yang ragu-ragu Bahkan yang mungkin mengalami pergemulan Biar kami taat Biar kami setia hanya kepada Tuhan Bahwa Yesus segalanya bagi kami Engkau gembala kami yang baik Dan biar kami hidup dalam anugerahmu Jangan kami bermain-main dengan dosa Tapi biar kami hidup Sesuai dan seturut Dengan kehendaknya Tuhan Kami tidak izinkan Iblis mengambil Kesempatan dari semua ini Tapi kami berdoa Supaya roh kudus menolong kami semuanya Terima kasih Bapak yang baik Sekali lagi berdoa Untuk keluarga Pak Purba Untuk ibu Dan kedua putri mereka Bahkan keluarga besar mereka Hiburkan Kuatkan Teguhkan mereka Tuhan Apapun menjadi pergemulan mereka Mereka jauh Tinggal mereka di Sibarusa Tapi kami percaya Tuhan Keluargaan itu akan terus tercipta Karena kami menjadi keluarga di dalam Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Ini doa dan permohonan Dan ucapan syukur Terima kasih kami Sekali lagi kami berdoa Buat situasi politik Buat bangsa Buat negara ini Buat kota kami Tuhan Secara us kerinduan kami Supaya di kota Jakarta ini Tuhan boleh turun hujan Karena begitu banyak Tuhan Sakit Atau ancaman-ancaman yang boleh Muncul Tuhan Tapi kami percaya Berlindungan Tuhan Sempurna atas kehidupan kami Tangan Tuhan yang penuh kasih itu Akan terus menolong dan memperlengkapi kami Terima kasih untuk jemaat yang hadir malam hari ini Kami syarakan juga untuk ibadah besok Kedalam tangan kasihmu Tuhan mendahului semua Tuhan mengurapi hamba-hambamu Tuhan yang akan ambil bahagia dalam perlengkapi besok Biar semuanya untuk mengalami kemuliaan Mengalami pemulihan demi pemulihan Dan mengerjakan oleh Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Ini dua dan permohonan Dan ucapan syukur kami Dalam nama Tuhan Yesus Yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Berarti kami juga mengampun orang bersalah kepada kami Janganlah kami kelihatan pencobaan Tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat Anakala punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Puji Tuhan Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan Amin Di tengah ibadah Kita akan menyatakan rasa syukur Kepada Tuhan lewat memberi persembahan Mari kita siapkan hati Untuk membawa persembahan dengan sukacita Kepada pelayan dipersilahkan Mari kita berdoa Bapak dalam sorga kembali Kami bersyukur Tuhan Atas segala kebaikanmu Di dalam kehidupan kami Bapak Engkau sudah menyertai kami Bapak Dari rumah ke tempat ini Tuhan Yesus Untuk berkumpul memuji memuliakan namamu Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Yang memberikan kami kekuatan penghiburan Ya Bapak Biar kami semakin kuat Semakin dihiburkan oleh Engkau Ya Bapak Terima kasih Tuhan Sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan Baik yang belum dapat memberikan Tuhan berkati kami semuanya Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Selamat menabur Tuhan berkati kita pujikan Ada satu sobatku yang setia Tak pernah dia tinggalkan diriku Di waktu aku susah Waktuku sendiri Dia selalu menemani diriku Namanya siapa? Namanya Yesus Namanya Yesus Amin Nama Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Semuanya diundang berdiri Namanya Namanya Yesus Sebut dan panggil Nama Yesus Namanya Yesus Nama yang menghibur menguatkan Nama Yesus yang menghibur hatiku Nama Yesus Namanya Yesus Oh Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Nama Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Sekali lagi katakan Nama Yesus yang menghibur Apakah nantinya tahu berdoa berkat Nama Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Sekali lagi kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah Kami boleh berjumpa dengan engkau melalui ibadah kami malam hari ini Engkau sudah hiburkan kami Engkau sudah teguhkan kami Tuhan Untuk melihat semua dalam rencanaan kehendak Tuhan Sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain Kembali ke rumah kami Dan malam ini izinkan kami Tuhan menikmati segala berkat perlindungan dan kasih sitiamu Dan besok kami boleh beribadah bersama-sama Terpujilah engkau Tuhan yang baik Kalau demikian Bapak Ibu Saudara Korahkanlah hatimu kepada Tuhan Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkatnya Biarlah kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Kasih dari Allah Bapak Dan persekutuan kekuatan penghiburan dari roh kudus Menertai kita semua Khusus untuk keluarga Pak Purba dan Ibu Diberkati mulai saat ini sampai selama lamanya Amin Ibadah selesai silahkan duduk Selanjutnya diserahkan kepada Majelis Jemaat Komisi Diakonia Di Komisi Diakonia didapingi oleh Ibu Diakin Jen Baik terima kasih kepada semuanya Pertama-tama atas nama Gembala Sidang Majelis dan Jemaat Diaspora Kopilas Kami mengucapkan turut berduka cita buat keluarga khususnya kepada Ibu Resnida Seragih dan kepada Bapak Jon Purba Jadi disini kami dari gereja ada tanda kasih dari semua jemaat Jadi kami mengharapkan kiranya tanda kasih ini boleh membantu atau berguna istilahnya Biarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan ada kebersamaan di gereja kita sebagai tanda kasih Ya mungkin boleh saya diserahkan oleh Oma Zain kepada keluarga Jangan lupa atas nama Gembala Sidang Majelis dan Jemaat Diaspora Ya mungkin kami mengucapkan terima kasih buat GKRI Diaspora yang telah ya memberi penghiburan buat kami di malam ini terima kasih Mari Bapak Ibu mari kita Karena ada berkat jasmani Badan berkat rohani yang sudah kita terima Dan saat ini kita mempersikalkan diri juga untuk menikmati berkat jasmani Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doang Segala pujian hormat bagimu ya Tuhan Allah kami Terima kasih atas kasihmu Tolonganmu dan penyertaanmu Dalam seluruh rangkaian ibadah penghiburan malam hari ini Tuhan telah memberkati kami Menghiburkan kami Yesus Kristus adalah penghibur kami yang sejati Terlebih khusus bagi keluarga Bajon Purba dan Ibu Resinat Haragi Terima kasih Bapak Engkau memberkati kami juga dengan berkat jasmani Kami bersyukur untuk hamba-hambamu Yang engkau pakai sebagai alatmu Tuhan Engkau memberkati mereka dengan penuh kelimpahan dalam segala hal Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha Agar senantiasa juga Tuhan Engkau berkati mereka dengan penuh kasih sayamu Terima kasih Bapak Kami siap menikmati berkat-Mu Tuhan Dan kiranya orang-orang juga yang berkekurangan Tuhan Senantiasa juga Engkau memberkati mereka Seperti Engkau memberkati kami Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus kami mau sambut berkat-Mu Haleluya Amin Silahkan mulai Terima kasih